Intro Apa hubungannya dengan Gua Pasir? Masyarakat lokal menyebutnya Gua Pasir, tapi kita secara berani menyebutnya Monument Arjuna. Karena relief yang ada di Gua Buatan, itu dipahat merujuk pada Kakawin Arjuna Wiwaha, karya Empukan Wah. Empukan Wah itu Bujangga yang terus mengikuti perjalanan Erlangga. Erlangga kita kenal sebagai Raja Pertama yang punya misi menyatukan Jawa. Itu lokasinya ada di Gua Pasir, tapi lalu kita sebut Monument Arjuna. Nah di Gua Pasir juga, di lokasi terasnya, itu kita temukan pada awalnya itu hanya disebut Garuda. Nah untuk menyebutnya sebagai Garuda warna siwa agak aneh, karena di situ tidak ditemukan patung siwanya. Hanya ada Garuda dengan altar berundak tiga. Nah para ahli yang mencoba melacak kapan, situ Gua Pasir itu, itu agak berselisih. Ada yang bilang, Mas Dwi Cahyono misalnya bilang itu abad 14. Mengapa? Karena beberapa patung di bawah yang ditemukan di lokasi di situ, itu condrosengkolonya merujuk pada abad 14. Tapi Arismu Nandar itu, Arismu Nandar itu arkeolog dari UI, menyatakan itu abad 10. Kira-kira ya abad 11-an ya. Abad 10 akhir menjelang abad 10. Itu satu periode dengan pentah Bisang Erlangga sebagai Raja. Dan zaman itu tidak ada lagi orang yang dipersonifikasi sebagai Wisnu, kecuali Erlangga, Erlangga Wisnu, di Kisah Wisnu. Karena itu Garuda yang ada di lokasi Gua Pasir, nanti kita akan lihat, itu kita tetapkan sebagai Garuda Moka dalam wujud purbanya. Agak berselisih dengan Garuda Moka yang ditemukan di Pemandian Belahari, yang sekarang dibawah ke Trawulan. Agak berbeda polanya. Tentuan harus ada penelitian arkeologis yang lebih mendalangnya tentang ini. Tapi sejauh bisa kita tarik tentang Arismu Nabi Waha di Gua Pasir dan ditemukannya Garuda Moka. Kita dengan mudah bisa mengaitkannya dengan Wina Wisnu dalam manifestasinya yang direkam dalam sejarah dan dicatat besar-besaran baik dalam prasasti maupun dalam kakawin. Prasastinya sudah gak punya ini lah, karena sekarang dipindah ke India oleh Raffles. Prasasti Omak Bedini itu disebut Prasasti Pucangan. Itu sekarang sudah diboyong dari Jawa ke India. Sama-sama zaman itu dikuasai oleh India. Dari prasasti itulah kita tahu bahwa itu peneguhan pentahbisan diri Erlangga sebagai raja yang punya trah langsung pada Dharma Wangsa dan Pusindok sebagai pendiri Wangsa Isana. Rajaan besar pertama di Jawa sebelah timur dipindah dari Ataram Kuno yang punya visi penyatuan Jawa yang nanti oleh keturun-keturunannya pada masa Simosari disebut dengan misi besar namanya Mandala Cakrawala Nusantara.